Ini adalah Brio E-CVT dengan warnanya yang kuning Kelihatan di kalibernya, wheelwood serta big bracketnya Nol ya, jadi tarikannya enak, mesinnya nggak umum ya Halo Sobat Kokomobil, welcome back to our channel Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino Dan hari ini, Koko bawa satu unit Brio tapi bukan sekedar Brio Mungkin sudah kelihatan sekilas tapi penasaran dengan detailnya Yuk kita lanjut nonton video ini sampai habis Oke, sebelum Koko lanjut jelasin detailnya Boleh dong bantu-bantu kita dengan cara subscribe gratis aja di channel Youtube kita Koko Mobil dan nyalakan tombol lonceng di sebelahnya Biar nggak ketinggalan konten-konten otomotif terbaru dari kita Di Instagram kita juga update banget di koko.mobil Serta di TikTok juga ada, yuk buruan follow Oke, ini adalah Brio E-CVT dengan warnanya yang kuning Nyala banget, rasanya Koko seinget-koko belum pernah di channel kita masuk warna kuning ya Nah, nama resmi dari warna ini adalah Racing Yellow Dan kalau kita bisa lihat, ini bukan sekedar Brio E-CVT Racing Yellow biasa ya Karena, coba kita keliling deh Ini pertama velgnya ya, TE37 Mungkin mendekat kelihatan di kalipernya, wheelwood serta big bracketnya Jadi tidak hanya di kaliper, tapi semuanya satu set BBK atau big bracket Empat titik, jadi kita bisa lihat di belakang Ini bagannya di belakang, dia slotted ya Slotted di belakang, jadi bayangin drum brake bukan hanya di upgrade kampasnya Di upgrade selang remnya segala macam, tapi big bracket dan info dari pemiliknya Big bracket ini harganya 45 juta barunya waktu satu set Jadi mobilnya aja berapa? Seperempatnya udah buat modiframe gitu ya, bayangin Ini pintu berat banget, kenapa? Karena mobil ini full peredam Habisnya kalau nggak salah sekitar 10 juta termasuk instalasi Jadi, ini brio head-down ya Nanti editor tolong dikasih judul di thumbnail, ini brio head-down Brio head-down kita masuk lagi Ini kelihatan ya, waktu kita mau masuk Ada lip yang rapi banget, udah keliling semua Bagus banget, habisnya sekitar 7-8 jutaan Dan digarap di bengkel zoom Pokok-pokok duluan kenal Bagus banget garapan untuk modif-modifannya dia Sangat rapi Ada harga, ada kualitas Kalau di zoom, jangan awar Tapi dipastikan kualitas kalian nggak ditawar Gitu Ini yang masuk di dalam Yang paling spesial nggak kalian temuin di brio mana-mana ini Sunroof, bos Sunroof Ini salahnya juga di bengkel zoom Kalau nggak salah, ini pake webasto Jadi harganya 18 jutaan Sisanya interior serasa ori Tapi ada satu lagi yang penting adalah Jognya Jognya ini ada di emboss ya Recaro Jadi ini di emboss Aku yakin ini jog aslinya brio Tapi rasa coolnya jadi keren banget Dan ditambah plafon yang sudah diganti dengan fabrik warna hitam Termasuk pilar A, pilar B, pilar C Jadi diganti hitam semua Mantep ya Keren Terus kita lanjut ke belakang Tuh Nggak umum kan ya Keren ya Karbon-karbon disini Di bawah lipnya black gloss Kenal exhaust full system Nah, mesin ini jaga Nanti kita lihat di depannya Kelihatan secara fisik Ori-ori aja Tapi Nanti kita tes tarikannya Karena tenaganya dia spesial Sudah di remap Serta menggunakan unit chip yang khusus Ya, nggak afdol Kalau di Koko Mobil kita nggak buka depannya Meskipun unit bagus kayak gini Biasanya jarang banget lah Ada kecelakaan di depan Kita lihat Betul ya Kita bahas lipitnya dulu Ini Kameranya tahan Jangan lihat bawah dulu Pasti penasaran Tuh ada yang beda Tapi disini semua lipitnya Ori lah Kita jamin semua Benar-benar lurus Nggak ada yang Tempelan segala macem Sampai di tulang-tulang samping Semuanya di jamin aman Karena ini tangan pertama Benar-benar dari baru Nah, kita lanjut Mesin kelihatan Ori Tapi ada Stroot bar yang Four points ya Jadi ke dekat support shock Sama ke bagian bullhead depan Jadi ini memastikan rigiditas Mobilnya ketika Ditekuk atau Dibelokkan Bantingan Itu dipastikan mobilnya Lebih rigid Handling lebih baik Gitu Terus kaki-kaki tadi juga Kebetulan kita ngomong-ngomong Handling Kaki-kaki itu juga Tadi ada Callover Jadi callover juga Kepasang Udah deh Koko nggak sabar nyoba Karena fisiknya udah keren banget Kita juga udah lihat Rasanya udah cukup Ya ada modifan Banyak juga Yang aksesoris Seperti Ini pake scene Yang sudah Ada ratingnya Semestinya kan Kalau Brio E Masih di sana Di fender Yuk lanjutlah Nggak sabar nyetir nih mobil Let's go Oke Sekarang kita udah di dalam Nih spesial banget ya Kalau nggak percaya Bener-bener bagus Kita cek ya Tuh Semua mekanismenya Super-super lancar Dan smooth Ya seperti bawaan mobil lah Pada umumnya Bagus banget Kalian mau kill doang Naik juga bisa Satu level Dua level Tiga level Oke Tuh Rapi ya Rapi banget Oke kita pake seatbeltnya Kita lanjut jalan Mohon maaf hari ini Kamera kita yang biasanya Udah lebih bagus Hari ini agak error Jadi kita kembali lagi Menggunakan Kamera yang untuk di outdoor Kita jalan ya Mantep Tarikannya Nggak 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 Biasa Ke 6 meter By the way Belum Dibahas 30.000 Jadi rendah lah Beri 3 tahun Setahun 10.000 Ya rendah Setahun Cuma 10.000 Ini Cuma Dipake Jemput Anak Sekolah Di Depan Tadi ada Sticker Stickernya Sekolah Swasta Yang Terkenal Di Surabaya Jadi tarikannya Enak Dan surprisingly Meskipun Dia tadi kelihatan Naikannya agak rendah Surabaya Dia Masih enak Naikannya Umpung takutnya Tadi mikir Sempet kayak Ini travel Sedikit mana Bisa enak Tapi ternyata Masih oke Masih oke Banget Mesinya Nggak umum Tapi bukan Operate Hardware Jadi L12 Dia 1200 Dia pake Unit Chip Serta Ditambah Remap Lagi Jadi Double Unit Chip Ada disini Settingan Ada 4-5 Volume Di sebelah Sini Yang lain Sisanya Terasa Standar Tapi Handlingnya Jauh Improve Dibanding Brio Kita Berapa Kali Brio Kita Rekam Mesin Juga Enak Unit Ini Mintanya Berapa Itu Kalian Bisa cek Di kolom Selipsi Di bawah Ada yang Nah Itu ada yang Dua harga Ada yang harga Standar Kemungkinannya Nanti Waktu kita Keluarkan Videonya Ada harga Standar Ada harga Dengan lengkap Dengan Modifanya Karena Modifanya Ini Nanti Dilih Juga Koko Nggak terlalu Havel Tapi Yang masih Mau beli Ini Enak Dan Modifanya Itu Habisnya 100 juta Lebih Jadi Nanti Rencananya Modifanya Dari harga Standar Itu Cuma selisihnya Nggak sampai Separuhnya Dari harga Baru Modifanya Jadi Buat yang Pengen Brio Langsung Keren Kondisinya Terawan Nggak hanya Keren Tapi Kilometernya Terendah Maintain Bagus Oke Oke Itu Dari Dari Brio Hari Brio HVT Racing Yellow Dengan Modifanya Super Lengkap Nggak bisa Jelasin Yang Pasti Keren Dan Enak Dipakai Jadi Nggak Cuma Keren Tapi Enak Dipakai Kalau Kalian Penasaran Ikutin Terus Di Channel Koko Mobil Kalau Ingin Cari Info Sebetar Otomotif Review Mobil Kita Mau Problem Kita Jual Langsung Aja Jangan Ragu Hubungi Kita Beli Mobil Bisa Langsung Tanpa Repot Nggak Usah Repot Nah Warin Iklan Segala Macem See you Next Time Di Mobil Berikutnya Bye